Ingin dapat update informasi BLT BPJS setiap hari? Klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya Hai Sobat, balik lagi di Kristiomakit Channel Kembali saya akan menginformasi terkait update terbaru BLT BPJS Ketenang Kerjaan 2021 Nah, untuk informasi kita kali ini kami kutip dari Cerdik Indonesia Yang diberi judul Menko Erlangga Hertanto umumkan hanya 7 bansos yang diperpanjang BLT subsidi gaji Termin 3 tidak termasuk Sejumlah karyawan masih berharap akan bantuan subsidi gaji BSU Termin 3 di tahun 2021 Lantas, bagaimana kabar bantuan subsidi gaji BSU Atau BLT BPJS Ketenang Kerjaan Termin 3 tahun 2021 Karena masih banyak karyawan yang memenuhi syarat Tapi belum mendapatkan bantuan ini Lantas, apakah akan ada program ini di tahun 2021? Sebelumnya, pemerintah telah memastikan terdapat hanya 7 bantuan sosial bansos Yang akan dilanjutkan pada tahun 2021 ini 7 bansos tersebut adalah Kartu Sembako Program Keluarga Harapan Program Kartu Pekerja Bantuan Langsung Tunai Desa Insentif Tenaga Kesehatan BLT UMKM Dan Bantuan Sosial Tunai Tidak ada program subsidi gaji Dalam program bansos yang akan diteruskan di tahun 2021 Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Erlangga Hirtanto Mengatakan pemerintah tetap mengalokasikan anggaran Untuk program penanganan COVID-19 Serta pemulihan ekonomi nasional PCPEN Rincian anggarannya adalah sebagai berikut Sektor kesehatan Alokasi anggaran adalah Rp104,7 triliun Anggaran ini akan digunakan untuk Pengadaan dan operasional vaksin COVID-19 Sarana-prasarana dan alat kesehatan Biaya klaim perawatan insentif tenaga kesehatan Dan santunan kematian Serta bantuan nyuran BPJS untuk PBPU BP Anggaran perlindungan sosial sebesar Rp150,96 triliun Anggaran ini dikhususkan untuk program keluarga harapan PKH Bagi 10 juta keluarga penerima manfaat KPM Kartu sembako Program prakerja Bantuan langsung tunai BLT Dana desa Bantuan sosial tunai 10 juta KPM Subsidi kuota dan diskon listrik Program ini Ada yang menarik hingga 6 bulan Ada yang 3 bulan Bertahap Misalnya diskon listrik Biasanya listrik selama 3 bulan Dan 3 bulan berikutnya Diskon 50% Data Erlangga Selasa tanggal 26 Januari 2021 Program lainnya adalah program prioritas Dengan anggaran Rp141,36 triliun Program ini untuk mendukung para wisata Terutama yang paling terdampak seperti hotel, restoran, dan kafe Program ini juga mendukung ketahanan pangan atau food estate Pengembangan ECT Pinjaman ke daerah Dan subsidi pinjaman daerah Program data karyawan K, L, kawasan industri Dan program prioritas lainnya Dukungan program terakhir pada usaha mikro kecil menengah UMKM Dan pembiayaan korporasi sebesar Rp156,06 triliun Anggaran ini dikhususkan untuk subsidi bunga kur dan non kur Pinjaman loss limit UMKM dan korporasi IJP UMKM dan korporasi Pembiayaan PN lainnya Penempatan dana dan PNN Kepada BUMN yang menjalankan penugasan seperti HK, INVDC, Pelindul 3, dan KIW Meski begitu, Erlangga mengukapkan Bisa jadi anggaran PEN 2021 akan berubah lagi dengan memperhatikan dinamika yang terjadi Ada kemungkinan meningkat dengan memperhatikan dinamika yang terjadi Ujarnya Oke, sekian dulu informasi dari kami Semoga bermanfaat Jangan lupa Klik tombol like, share, dan subscribe Bye Sub indo by broth3rmax